Intro Shalom sadara-sadari yang dikasih oleh Tuhan Senang rasanya kita dapat berkumpul kembali lagi Untuk merenungkan firmannya pada hari ini Sebelum kita melalui proses perenungan kita Mayalah kita masuk dalam doa Bapak kami yang berada di dalam kerajaan surga Kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah dan kebaikanmu saja Hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi Untuk merenungkan firmanmu Tuhan tolong siapkan hati dan pikiran kami Sehingga firman yang akan kami dengarkan Bisa dapat bertumbuh dalam hati kami Terima kasih ya Tuhan kami mau menyerahkan Waktu yang sangat singkat ini Hanya dalam tangan kasihmu saja Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Firman yang akan kami dengarkan pada hari ini Terambil dari 2 tawarik Pasal 20 ayatnya yang ke-1 Sampai pasal 21 ayatnya yang ke-1 Saya akan membacakan beberapa ayat saja Dan saya berharap sadar sekali Di rumah dapat membacanya secara lengkap Melalui renungan gemah yang telah tersedia Beginilah firman Tuhan 2 tawarik 20 ayatnya 15-17 Dan 35-37 Dan berseru Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur Hai Yehudanin Yerusalem Tinggallah berdiri di tempatmu Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu Janganlah kamu takut dan terkejut Majulah besok menghadapi mereka Tuhan akan menyertai kamu Ayat 35 Kemudian Yosafat Raja Yehuda Bersekutu dengan Al-Hasya Raja Israel Yang fasik perbuatannya Ia bersekutu dengan Ahasya Untuk membuat kapal-kapal Yang dapat berlayar ke Tarsis Kapal-kapal itu dibuat mereka Di Ezyon Geber Tetapi Eliezer bin Dodawa Dari Maresa Bernubuat terhadap Yosafat Katanya Karena engkau bersekutu dengan Ahasya Maka Tuhan akan merobohkan pekerjaan Lalu kapal-kapal itu pecah Dan tak dapat berlayar ke Tarsis Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah kita Yang senantiasa membaca firman Tuhan Dan merenungkannya Firman Tuhan yang baru saja kita baca pada hari ini Bercerita tentang kisah hidup Raja Yosafat Yang sangatlah menarik Raja Yosafat terkenal sebagai Raja yang tidak bebal Atau boleh dikatakan Raja yang sering jatuh dalam dosa Menarik sekali bahwa Di akhir hidupnya Raja Yosafat jatuh Kedalam dosa yang sama Dan mengulang kesalahan yang sama Yaitu bersekutu dengan orang-orang Yang dibenci oleh Tuhan Kali ini Ia bersekutu dengan Raja Asia Yang terkenal dengan kefasikannya Ia bersekutu dengan Raja Asia Untuk membuat kapal-kapal Yang akan berlayar ke Tarsis Raja Yosafat mengkompromi imannya Karena ia masih ingin bergaul Dengan orang-orang tertentu Seperti Raja Yosafat Tentunya kita sebagai manusia yang telah berdosa Tidak dapat lepas dari para dosa Dan bahkan Seringkali kita masih sama Jatuh dalam dosa yang sama Memang tidak mudah untuk hidup Terus berkemenangan atas dosa Tetapi dengan anugerah dan pertolongan Tuhan Kita dapat dimampukan untuk hidup Seturut dengan firmannya Satu hal lagi yang dapat kita pelajari Dalam kehidupan Raja Yosafat Yaitu Raja Yosafat Pernah mengalami pengampunan Dan keselamatan daripada Tuhan Namun Hal itu tidak berarti Bahwa ia menjadi kebal terhadap dosa Ia dapat kembali Jatuh ke dalam dosa yang sama Di sepanjang kehidupannya Seperti yang tertulis Di ayat 30 Pada masa pemerintahan Raja Yosafat Keadaan kerajaan Yehuda Sangatlah stabil Ketika Bani Moab Dan Bani Amon Datang berperang melawan Raja Yosafat Tuhan Allah sendiri Yang berperang Bagi mereka Bahkan Raja Yosafat Dan orang-orang Israel Mendapat banyak sekali barang jarahan Sehingga dibutuhkan 3 hari lamanya Untuk mengangkut seluruh jarahan itu Banyak sekali berkat Dan pengalaman rohani Bersama Tuhan Yang dirasakan oleh Raja Yosafat Tetapi ini tidak membuat Raja Yosafat Kebal akan dosa Kehidupan kita juga demikian Kita tidak pernah kebal akan dosa Dan seringkali kita jatuh Dalam dosa yang sama Setiap orang Kristen Masih berada di dalam proses pengudusan Atau sanctification Dan belum mencapai kesempurnaan Atau glorification Oleh karena itu Seumur hidup kita Kita perlu bergantung oleh Pertolongan dan anugerah Daripada Tuhan saja Kita perlu selalu Mewaspadai Dan menjaga hati kita Khususnya terhadap Hal-hal yang seringkali Menggoyahkan iman kita Seperti yang tertulis Di Ephesus 6 Ayat 13-18 Setiap hari Kita terus harus Melengkapi diri kita Dengan senjata Allah Dan senantiasa berdoa Untuk meminta Pertolongan daripada Allah Sekarang Satu hal yang perlu kita renungkan Apakah kita sudah Membiasakan diri kita Untuk mewaspadai Setiap godaan Yang seringkali Menggoyahkan iman kita Biarlah ini menjadi Pernungan kita Marilah kita berdoa Bapak terima kasih Atas penungan Firman Tuhan Yang dapat kami dengarkan Pada hari ini Dan kami dapat Belajar ya Tuhan Untuk selalu Mewaspadai Setiap godaan Dan dosa yang seringkali Menggoyahkan iman kita Tuhan Ajar kami Untuk selalu Mengandalkan Pertolongan Dan anugerahmu Dalam hidup kami Sehingga hidup kami Dapat senantiasa Menyenangkan hatimu saja Terima kasih ya Tuhan Kami mau menyerahkan Hidup kami Hanya dalam tangan kasihmu saja Dalam lama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Demikianlah Renungan gemak kita Pada hari ini Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya